Semua keridoan yang milik Allah subhanahu wa ta'ala 10 tahun bang, kita gak ada perkembangan bang Mending kita pisah aja deh bang Kalau kayak gini, aku juga gak kuat bang Bentar, kamu minta pisah Iya, pisah, tenang Semua suat-suat, aku yang ngurus bang Oke, abang juga tinggal diem Diam aja, abang baik-baik, jangan diri baik-baik Oke, intinya aku mau pisah bang Ya gak bisa kayak gitu dong Wih, dih Oh, yang Sorry, yang Kelamaan ya Dari mana? Dari tadi aku nungguin Kok kamu tambah keren ya? Ada mas kuning Ada jam tangan Wah, keren banget, sampe giginya kuning juga ya Bisa aja kamu, Yang Aku pengen ngasih sesuatu sih sama kamu Kapan tuh? Biar kamu penampilannya Biar persis sama kayak aku gitu Kayak gitulah Bentar ya, aku ambilin ya Ini dia yang Mau diambil? Ini, mau, mau Wah, ini yang aku suka Beda apanya, dia tutup aja kayak gitu Paling bajunya dapet minjeng Gimana? Emang bener kan dapet minjeng? Gak level kamu disini, ma Disini, ma Aduh Beda banget Beda kan, kamu di keluar aja deh Kamu bilangin, kamu gitu Kamu boleh kayak gitu Oke, diam-diam Tapi kan beda, Bec Bukan masalah beda Lagian kan mas Bobinya Datang kesini kan disuruh sama aku Tiap hari kayak gini Tapi Alhamdulillah lah Batok kelapa dijual juga jadi uang Bisa makan buat keluarga Duh, kerjaan gini-gini aja Aja, mana beras abis Minyak abis Mana belum lagi beli skin care Skin care udah 2 ribuan doang Bang, bang Eh sayang Kerjaan gini aja bang Ya Alhamdulillah Apa kayak gini doang Alhamdulillah mah Udah skin care 2 ribuan Jual batok kayak gini kan juga jadi uang Kita ngumpulin kayak gini Bisa buat makan Ya bang, bini tuh pengen glowing juga bang Kayak bini-bini tetangga tuh bang Iya paling gak gak usah ngaca ke orang lain Yang penting kita bisa makan Terus bisa tidur Terus kayak gini terus bang Gak ada kemajuan gitu bang Kan ini usaha kita ikhtiar Kita boleh berusaha Tapi kalau Allah tidak memberikan Belum waktunya Terus gimana Kita mau maksa Ya jangan lah Keseran lah bang Keseran lah bang Ya udah Itu tiap hari tembak Sampai bosen Tiap hari dengerin ocehannya Terus tiap pagi Malam Sore Mana suaminya kayak gitu lagi Kerja terus Gak kaya-kaya Sampai bosen dengerin Minyak laki Gak ada perkembangan Kerjaan Gini aja mulu Ya Allah 10 tahun nih kak Gini-gini aja Gak ada perkembangan Ver Ver Sini dulu Ada perlu Iya Oke Kenapa Kenapa Kamu tiap hari berantem Memang gak capek apa Gak capek lah kak Mending kamu pisah aja deh Sama dia Mending kamu cari orang kaya Banyak Nanti kamu bisa naik mobil Tiap hari belanja Beli skin care mahal Emang kamu gak mau Kaya orang lain Kaya pengen banget Iya Kayaknya aku mau pisah aja deh Udah pisah aja Makanya udah pisah aja Tinggalin oceh banyak orang lain Ada perkembangan juga 10 tahun nikah Tetep aja rumah kaya gini Mending kamu cari Bapak Abad Noh Mending kamu bisa belanja Tiap hari Menter Kesana Kesini Kayak orang lain Iya kaya orang lain Yaudah deh Aku mau pisah habis Sama dia Yaudah ya Aku balik dulu ya Oke oke Tati-ati Beli juga ya Kata tetangga gue tadi Gue cantik Gue pasti bisa Dapet cowok yang lebih Dari dia Lagian 10 tahun Gak ada perkembangan Nikah Cuman dapet papa Anak aja gak punya Apa yang bisa dibanggakan Dari dia Yaudah deh Gue samperin dia aja dulu Sensara Aku Sensara Udah nyiapin makanan belum Makanan? Mau makan apa? Belanja udah kasih Karena aku kerjaan batok Kayak gitu ya Lumayan lah Buat beras di rumah Buat makan kita Coba jangan ngaca-ngaca Ke orang terus Kalau kita gak pandai Bersyukur Kita cuma berusaha Untuk lihat ke depan Lihat ke atas Kita ngaca ke orang Yang lebih sukses Yang ada kita gak Merasa puas Ngejalan hidup ini sayang Beras no Abis Jangan cuman nyanyian Rokokan Benerin batok kelapa Gak ada kerjaan lagi Yang penting aku udah usaha Udah berusaha semaksimal mungkin Buat kamu Buat kehidupan kita Buat masa depan kita Ya wajar lah Namanya juga kita usaha Semua keridoan yang milik Allah subhanahu wa ta'ala Sepuluh tahun bang Kita gak ada perkembangan bang Mending kita pisah aja deh bang Kalau kayak gini Aku juga gak kuat bang Bentar Kamu minta pisah Ya pisah Tenang Semua surat-surat Aku yang ngurus bang Oke Abang juga tinggal diimin Diim aja Abang baik-baik Jaga diri baik-baik Oke Intinya aku mau pisah bang Ya gak bisa kayak gitu dong Kamu sepuluh tahun itu Kita gak jalanin bukan Satu hari, dua hari Atau satu minggu Ga ada coba Bers Weee Bobi Berlian Dika Om gimana om Sehat 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 Apa kabar kamu Baik Baik Duduk om Ya Duduk sini Gimana Gimana om Alhamdulillah Bob Bob Kabar gue baik-baik aja Lo sendiri gimana Hah Ya kayak gini loh om Gini ya Gini terus Ngelamun terus Udah ngelamun sih Banyak yang dikerjain Cuma ya Cukup lah buat makan Cuma ya masalah Istri ini mau cerai om Hah Istri mau cerai Meminta cerai Terus yang meminta Yang bilang cerai itu Lo apa Si istri lah Karena Ini keberadaan kayak gini terus Gak ada perkembangan katanya Buat Aku makan Cukup Sehat Itu udah Alhamdulillah lah om Terus om gimana Kabar tante Tante Udah meninggal Udah lama banget Gak ada kabarnya si om Sama tante kan Sementara om berangkat ke Jakarta Kebetulan juga om Udah lama nih Udah pulang kampung Ya sekitar 10 tahun Tau sendiri kan Iya Dulu om ya Makanya kesini Om juga pengen Selatur Romy Ke tempat kediaman Bobby Kita udah lama Alhamdulillah Om udah tau Bobby gimana Orangnya gimana Kerja kerasnya gimana Alhamdulillah Kebetulan om Iya Dateng pulang kampung kesini Sebenernya pengen minta tolong nih Apa Bobby nih Boleh banget om Apa itu om Jadi gini Bob Om kan ada Lagi megang Project lagi nih Cuman bukan yang di Jakarta Hmm Di daerah luar Daerah Singapura Iya Project bangunan juga Bangunan juga Pembangunan ya om Iya pembangunan Jadi Om ngekuli Apa Engga om bukan kuli Masa kuli kayak gini Dan dananya beda dong Dari Waduh Masnya ini loh om Iya Biasalah Ini Hasil dari kerja keras Om itu udah lagi Jam juga Lumayan ya Ini om Mas ini Bukan mas lagi nih Kiluan Mas kiluan Pengen lagu kayak gitu Kayak om sukses Kayak gitu lah Harus lah Justru om kesini tuh Berpenampilan kayak gini Biar supaya Bobi ini Termotivasi Gitu loh Baik Makasih Ini tujuan om kesini Jadi gini Gini Bob Kan om Ada acara nih Terangkat ke Singapura nih Iya Iya kan Biasa kan Ada project baru disana Cuman om memang harus hadir disana Iya Cuman masalahnya Yang project yang di Jakarta ini Om bingung Gak ada yang handle Jadi om Minta tolong Bobi kira-kira bisa gak Nge handle di Boleh banget dong om Berarti Bobi disini Jadi kulit bangunan dong Yaelah Bob Gila Masa om Nawarin kerjaan ke Bobi Jadi Bangunan kuli-kuli Kayak gitu Gak jelas gitu Jangan kayak gitulah Om kesini tuh Justru Nawarin kerjaan yang cocok Buat Bobi Pokoknya kerjanya bagus Jadi Bobi nanti di Jakarta Sebagai manager Beneran om Iya dong Jadi manager gitu Jadi manager Jadi gaji tiap bulannya juga Wah lumayan Jadi Bobi udah gak usah kerja-kerja Apa yang Tapi Nanti kan kendaraan berangkat Gimana om Tenang aja Dari rumah ke tempat kerja Itu naik apa Ya elah Bob Lo mau apa Mau fasilitas apa Om kasih fasilitas semua Ada motor Ada mobil Aku mau pakai sepeda motor aja Om nanti Kalau misalkan dari kerja keras Bobi Itu mendapatkan hasil Yang memuaskan Ya bersyukur lah Disitu Bobi kan bisa Bener-bener berjuang Ya udah terserah Bobi Pokoknya Motor sama mobil tuh Udah ada di rumah Dalam Beberapa hari ini Bobi mulai prepare Bobi gak usah galau-galau lagi Kayak istri yang kayak gitu Bob Ya kan Seharusnya om aja nih Tapi sudah resmi cerai om Yaudah ikhlasin aja Lo gak perlu galau Jadi sekarang Bobi harus Mau ngebuktikan ya Harus ngebuktikan Gimana caranya Sukses Dan thank you Makasih banyak om Gak bisa banyak ngomong Yang terlalu berlebihan Mungkin cukup terima kasih banyak Itu yang bisa saya lakukan sekarang om Dan berusaha semaksimal mungkin Bagaimana caranya Bisa ngebuktikan juga kok om Kalau Bobi ini bisa Diberikan kepercayaan seperti ini Untuk ngejalanin proyeknya om Yang di pembangunan Jakarta itu ya om ya Makasih banyak om Makasih ya Pokoknya Bobi ya tetap semangat Udah gak usah galau-galau lagi Udah mikir ke depan Yang belakang tinggalin ya Ya om yang penting Sekarang mau merubah nasib dulu Nice nice Oke lah pokoknya kayak gitu support terus Om support terus sama lo Om mau minum apa? Mau minum apa kopi? Teh? Gak usah lah Bob Om buru-buru ini Mau kemana om? Mau ketemu cewek Oh Berarti om Selesai sama tante Sekarang cari lagi dong Iya justru itu Om balik ke kampung juga sekalian Oke Oke siap-siap Yaudah Sukses terus ya om Makasih banyak Udah datang kesini Udah memberikan pekerjaan Yang anggapnya ini udah bener-bener sangat Luar biasa buat saya om Oke siap Thank you Makasih banyak Sama-sama lah pokoknya ya Udah kayak apa aja Kita santai aja bos Iya kan? Kayak ini Yaudah balik dulu ya Ya hati-hati om Assalamualaikum Bob Waalaikumsalam 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 Makasih banyak om Hati-hati om Yuk Salam Bob Wih Wih Yang Sorry yang Perlamaannya Dari mana dari tadi aku nungguin Iya ya Aku tadi abis main ke tempat ponakan dulu Ada perlu Biasa Kok kamu tambah keren ya Ada mas kuning Ada jam tangan Wah keren banget Sampai giginya kuning juga ya Bisa aja kamu yang Kamu itu ngeledek kamu gimana Maksudnya apa Tidak-idak Bercanda Intinya kamu makin keren deh Daripada yang dulu ya Iya Ya otomatis lah kan beda kan kerja keras ya Kalau gak kayak gini ya gimana Gak kuning-kuning kan sih Lagi ngerehat sebenernya nih Jadi semuanya pengennya kuning Yaudah kita kemana nih enaknya Yaudah terserah enaknya mau kemana Tapi sebelum itu Aku pengen ngasih sesuatu sih sama kamu Apaan tuh Biar kamu penampilannya biar Persis sama kayak aku gitu Kayak gitulah Bentar ya Aku ambilin ya Ini dia yang Wah Mau diambil ya Ini Mau Wah ini yang aku suka Makasih sayang Banyak banget Iya Gapapa itu buat kamu Makasih ya Jadi kita coba jalan-jalan dulu Biar gak sungguh Yaudah yuk Gas Ayang Jangan kayak gitu lah duduknya Cuman gimana Itu apa Kakinya kesini Oh iya Biar bisa pulukan Oke Kan udah lama gak ketemu ini Iya kan Ini ngomong-ngomong tangannya mana nih Kurang Nah gitu dong Yuk gas Alhamdulillah Entah lagi proyeknya udah kelar Artinya bos Biasanya kesini Jaman-jaman segini Biasanya bos Aku cek Aku cek Membawain yang lain lah Ntar ketahuan bos Bagus nih Gak mungkin mengecewakan nih Mantap pak kerjanya Semangat terus ya pak ya Semangat Siap pak Siap pak Alhamdulillah udah kelar Halo mas Gandhi Halo pak Gimana hari ini lancar Alhamdulillah lancar pak Juga tadi Saya juga cek pembangunan Alhamdulillah ya Ini kalau dari bangunannya Teksturnya udah sangat bagus Kemungkinan besar 2 bulan kemudian Saya rasa udah selesai ya Oh saya usahakan 1 bulan Bisa selesai Semoga 2 bulan ke depan udah selesai Karena ini pembangunan yang kelima Pembangunan yang ke enam Kita langsung berangkat ke Solo Siap Siap ya Dengar kabar dari pak Haris belum Oh pak Haris itu Ya Bagaimana itu kabarnya pak Alhamdulillah kemarin dia ngasih kabar Katanya ngadain acara makan-makan di rumahnya Kebetulan pak Haris udah berangkat Ke Singapura Langsung ke Malaysia Dan ternyata mau pulang lagi ke sini Mantap Alhamdulillah berkat pak Haris Saya gak bakalan kayak gini mas Gandhi Alhamdulillah pak Ya kita sangat bersyukur lah Kebetulan nanti Kalau kita udah kelar semuanya Itu kalau bisa Mandur-mandur yang lainnya Disuruh makan dulu lah Ya siap-siap pak Maaf Mau bikin sebentar Mau kemana pak Mau jemput pasangan Punya pasangan juga Alhamdulillah sebentar lagi Sudah mau di calon Yaudah Oke Siap Biar saya ngecek-ngecek ini semuanya Saya backup dulu Setelah mas Gandhi udah balik Mas Gandhi langsung ke sini ya Oh iya sekalian juga Pasangannya mas Gandhi itu diajak juga Untuk makan-makan bareng sama kita Wih mantap Sini-sini pak Nanti biar kita sama-sama tahu Mas Gandhi dan pasangannya mas Gandhi Ditunggu ya Ya Yaudah pak Biar saya nge-backup ini semua Ke rumahnya om Haris Dan ngubungin si Gandhi Cara aku tak telpon dulu mas Gandhi nya Halo mas Gandhi Ya halo Pak Obi Oh iya Gandhi dimana sekarang? Ini lagi ada di rumah tunangan pak Oh iya jangan lupa Sore ini kita ke rumahnya pak Haris ya Kita kumpulnya disitu Oh sekarang ya pak ya? Iya Berangkat sekarang ya? Siap 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 pak Mungkin saya agak telat sih Sampaikan aja ke omah Haris Siap 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 pak Kalian Gandhi kenalin pasangan saya ya pak ya? Baik Kamu sekarang langsung berangkat ya Salamkan pasangan saya ke pak Haris Baik baik pak siap pak Saya tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yaudah saya mau berangkat dulu lah Sayang Ayo angkat yuk Kan ada acara di rumah Pak Haris Atasan manajer saya Yaudah prepare aja yuk Langsung yuk Yaudah Jangan lama-lama Yaudah ya sayang Ayo Yuk kita langsung Nanti kamu mau makan apa? Ada nasi padang gak sih? Aku lah jatuh nasi padang Jangan makan nasi padang atuh Makan yang agak enak dikit Atau bagaimana gitu Yaudah terserah Maunya sayang apa? Ya makan apa? Enaknya apa? Terserah Bingung juga sih sebenernya Yang pengen makan apa ini Ntar liatlah di jalan lah ya Lihatlah di jalan aja Kita mau makan apa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan duduk 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 dulu Oh ini Ini ya Ini pasangan ganti Yaudah kamu duduk situ Duduk Misir ya Ya silahkan Tapi mau ngomong Pak Bobi tadi Kayaknya gak telat Oh gak telat ya Iya Ya mungkin ada urusan Pibadilan mungkin sih Kemana kayak gitu mungkin Ya gak apa-apa udah Kita tungguin aja Lagian juga nanti kan Kalau misalkan udah kumpul semua Bapak kan mau ngajakin jalan Udah kenal Ini mantan istri Ngapain disini Mantan istrinya Bobi ini Loh loh kok bisa Ngapain sih Hah Tahu orang miskin Masih aja mau kumpul Sama orang kayak gini Gak level kali Kamu ngapain sih disini Udah udah Stop 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 Kalian gak usah Ngomongin mas Bobi Kayak gitu ya Lagian kan mas Bobi juga Kesini kan Disuruh sama saya Tapi kan beda level sayang Bukan masalah beda level Mas Bobi yang dulu Sama sekarang tuh Dah jauh banget Beda banget Beda apanya Dia tetep aja kayak gitu Paling kejunnya dapet Dapet minjang kayak gitu Diam mah Emang bener kan dapet minjang Gak level kamu disini Di sini mah Aduh Beda banget Beda kan kamu di keluar aja deh Kamu bilangin kamu gitu Kamu boleh kayak gitu Oke diam-diam Tapi kan beda Beb Bukan masalah beda Lagian kan mas Bobinya Datang kesini kan disuruh Sama aku Emang level Gak selevel Mas Bobi tuh Dulu sampe sekarang udah Beda banget Jadi gini-gini Aku jelasin Aku jelasin Jelasin apalagi Udah Eh bisa diem gak Bisa diem Diam ya Diam ya Disini aku mau jelasin Mas Bobinya ini Manager di Perusahaan aku Jadi waktu itu Aku datang ke tempat Kediaman dia Buat minta tolong Buat ngehandle Job aku yang ada di Jakarta Jadi sekarang ini Mas Bobi Manager Di perusahaan aku Dan Alhamdulillah Mas Bobi ini Kalau untuk soal kerjaan Udah jauh banget ya Sama aku Dia udah berhasil Dia udah ngalahin aku Dan projectnya juga udah Udah kemana-mana dia Dia sempat ngalahin lah Udah banyak uang Dia udah ngalahin aku Jadi gini Fer Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu Mas Gandini Dia adalah salah satu Bawaan saya Waktu itu saya pernah Menjadi manager Dimana Disitu diproyek dari Pak Aris Om Aris Kebetulan Om Aris ini Rekan kerja Ayah saya dulu Kebetulan Ayah saya yang juga Pernah ngajarin Dan Alhamdulillah Om Aris gak Sampai lupa Kemulah sama Mas Gandini Mas Gandini Saya ajak Mas Gandini Saya memposisikan Mas Gandini Di posisiku yang dulu Dan sekarang Saya Alhamdulillah Menjadi direktur utama Di perusahaan Tamporo Tampore Rek kere Mungkin si Ferli ini Gak tau Om Aris Sekarang Bobi yang dulu Sama sekarang Mungkin gak sama Dulu saya cerai Mungkin gara-gara Finansial yang kurang Saya selalu berusaha Pak Aris tau sendiri Gimana keuletannya Gimana semangat saya Ya mungkin ini hasil Dari apa yang saya Jeripayakan Sampai saat ini Saya ditinggalkan Sama dia Saya diceraikan Saya terima Saya berjuang mati-matian Sampai 10 tahun Saya menikah Tapi dengan hasil Dia meninggalkan saya Dan saya baru tau Ternyata Dia tunangannya Mas Gandi Saya gak ada permasalahan Dengan Mas Gandi Saya titip Buat Ferli Jangan pernah menilai Seseorang itu Dari Keberadaannya Jangan pernah meninggalkan Orang itu Karena dia tidak sukses Karena dia masih belum Siapa-siapa Jadi lihat Prosesnya Kalau dia Berusaha kerja Berusaha semangat Untuk meraih cita-cita Jangan pernah tinggalkan Karena dia adalah Salah satu orang Yang bisa bertanggung jawab Saya salat dengan Mas Gandi juga Dia kerjanya dengan baik Dengan profesional juga Saya suka Saya yakin Mas Gandi ini bisa menjadi orang Lebih sukses lagi Kedepannya Semoga Proyek kita PT kita Yang sudah kita bangun Dan terima kasih juga Buat Om Haris Yang sudah membentuk saya Dari nol Dan terima kasih juga Buat Mas Gandi Sudah membentuk saya Membangun PT ini Dengan baik Terima kasih Semoga bisa berjaya selalu Oke Dan Meskipun sakit hati Yang gak bisa sembuh Dari dulu Pak Haris Saya tetap terima banget Bob Maaf Aku minta maaf Emang Kamu sekarang sudah sukses? Saya tidak bisa menjelaskan Saya sukses atau tidak Yang bisa menjelaskan itu Bukti nyata Dan Pertanyakan itu semuanya Ke Mas Gandi Aku minta maaf Bob Untuk maaf dari dulu Saya sudah memaafkan kamu Kenapa saya tidak harus memaafkan kamu Dan saya sudah seperti ini Ya juga Karena semangat kamu juga Karena motivasi kamu juga Dia yang sudah meninggalkan Itu yang membangkitkan saya Untuk lebih semangat lagi Ya udah gimana Gimana kalau misalkan kita langsung Makan-makan bareng Kita lanjut ngobrol di luar Boleh Boleh Tapi saya mohon maaf nih Faris Mau kemana? Kebetulan saya kan ada janji Sama pacar saya nih Saya Ya gitu lah Gak enak dong Faris sama Nyonya Dan Mas Gandinya ini juga Sama mantan istri Bu Apa? Bu Nyonya Jadi Ya udah terima kasih banyak ya Buat semuanya Semoga kalian senang Dan mohon maaf ini Saya gak bisa gabung Mas Gandi jangan ini ya Gak apa-apa kok Karena kan kita sudah Sudah selesai Gak ada masalah lagi Sama mantan istri Saya nitip Jaga baik-baik Mas Gandi tetap berjaya Biar gak ditinggalkan ketika Mas Gandi dibawa Pesan saya satu Jangan tinggalkan seseorang Yang lagi berjuang Karena ketika dia ditinggalkan Dia akan lebih ambisi Untuk menjadi orang yang lebih sukses Ketika dia sukses Yang tadinya dia sayang sama kamu Seleranya beda lagi Bung Seleranya bukan kamu Tapi Ariel Tatum Yes Thank you Makasih banget Yaudah Bob Jati ya Salam ya Sama pasangan Siap Oke Bu Terima kasih Iya sama-sama Makasih Verly Oke Bye ya Semuanya Thank you Langsung ya Kita berangkat ya Roger Ben Terima kasih telah menonton!